Selamat datang di SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji dan syukur senantiasa kita manjarkan keheram Allah SWT Baiklah, saya Trianto SPJ MBJ Selaku Kepala SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Ingin saya sampaikan bahwa SMP Negeri Tiga Mojo Gedang secara geografis Terletak di pedesaan yaitu desa Gedung Cerut Kecamatan Mojo Gedang Yang berdiri pada tahun 1995 Yang memiliki visi menjadi sekolah yang melahirkan Peserta didik yang beriman Berbudi pekati luhur Berprestasi Berorientasi nimuan dan berwawasan berubah Dalam melaksanakan visi tersebut SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Yang berstatus sebagai sekolah adil yata Menyiapkan program pendidikan yang berkualitas Dengan lingkungan yang sehat Asri dan nyaman Serta didukung oleh tenaga pendidik yang Kependentif, profesional Serta sarana yang memadai Akan menghasilkan lulusan yang terdas Disiplin, inovatif, dan kompetitif Nah baiklah Dengan visi tersebut Maka Selanjutnya Marilah kita saksikan Profil dari SMP kami Yaitu SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami Wajib sekolah Sebagai guru agama Yang diberikan Salah satunya Adalah untuk Memberikan Pendidikan Belajaran Kepada anak-anak SMP Negeri Mojo Gedang Pekan-pekan Pembetukan karakter Sesuai dengan Misi dari SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Yang menunjukkan Sesuai yang Beriman Berprestasi Terampir Ini pengantar Pertama nanti Untuk mengembangkan Kegiatan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya guru Terjatu guru IPA Di SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Saya Ini akan menyampaikan Kondisi Lab IPA Di SMP Negeri Tiga Mojo Gedang Alhamdulillah Walaupun kami Setelah kami itu Di pinggir sawah Terpikir Kondisi alat-alat Sudah di pemerintah Lumayan lengkap Bapak Ibu Seperti yang Bapak Ibu bisa carikan Anak-anak Mencoba untuk praktek Mulai dari Alat-alat Terpikir Listrik Dan Panas Untuk statika Optik Lengkap Dan untuk Biologi Mikroskop Sudah ada Jadi nanti Bapak Ibu bisa Melihat Kondisi sekarang Atau alat-alat yang sudah ada Di sebelah sana Yang ada Nanti bisa saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Suasana di Lab komputer kita Yang dimana Sekolah kita memiliki Dua lab komputer Ini adalah Lab satu Yang terdiri dari 32 komputer Beserta beberapa Perangkat yang disediakan Antaranya adalah Koneksi internet Yang memadai Kemudian juga Penerangan dan Fasilitas AC yang disediakan Komputer ini Selain digunakan sebagai Penujuan pembelajaran Terutama untuk Mata pelajaran informatika Yang meliputi Pembelajaran 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 Dan aspirasi siswa Melatih rasa kepemimpinan siswa Kepiatan kami antara lain adalah Melaksanakan Tribakti dan Tujuh prinsip Palang merah remaja Serta memberikan Pertolongan pertama Kepada siswa yang Membutuhkan Pertolongan pertama Pertolongan pertama Pertolongan pertama Kepiatan ini Meliputi Perkemahan Suma Sabtu Atau Pejusa Perkemahan Jambore Dan juga Ada latihan rutin Setiap minggunya Serta Kita sering melakukan Outbound Setiap bulan Yuk Ikuti Pramuka Diasa menikuti Gamosi Kedangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat datang di Perpustakaan SMP Negeri 3 Mojokedara Perpustakaan adalah Tempat dimana Buku-buku Disusun dan Ditumpukan Berdasarkan Sistem tertentu Buku adalah Jendela Lalu Buku Kita bisa Mendapatkan Bebagi Informasi Pengutaruan Dan Pembaru Selain itu Kita juga bisa Mendapatkan Liburan Dari Buku Di Perpustakaan Kami Kami Juga berusaha Untuk Meningkatkan Kenyamanan Dan Fasilitas Yang ada Di Perpustakaan Seperti Pendingin Ruangan Dan Komputer Untuk Mempermudah Para Siswa Mencari Informasi Yang Dibutuhkan Ayo Ke Perpustakaan SMP Negeri 3 Mojokedara See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa